Ketua Makamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani MK soal batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman menyebut, dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang sedang diuji oleh MK dan sedang ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan, saat ini ada dua gugatan yang masuk ke MK soal kriteria capres dan cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman menyebut, seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batas usianya 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun, adik Ipar Jokowi ini memastikan, apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Dia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Seperti diketahui, Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan lainnya, seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung yang diatur maksimal berusia tahun. Ini saya tidak berbicara kasus-kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu keputusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama-umpama, kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden, batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah ini saya tidak mengomentari apa putusannya, maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani MK soal batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman menyebut, dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang sedang diuji oleh MK dan sedang ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan, saat ini ada dua gugatan yang masuk ke MK soal kriteria capres dan cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman menyebut, seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batas usianya 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun, adik Ipar Jokowi ini memastikan, apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Dia hanya menjelaskan, contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Seperti diketahui, Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan lainnya, seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung yang diatur maksimal berusia tahun. Ini saya tidak berbicara kasus-kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama-umpama, kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden, batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah ini saya tidak mengomentari apa putusannya, maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani MK soal batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman menyebut, dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang sedang diuji oleh MK dan sedang ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan, saat ini ada dua gugatan yang masuk ke MK soal kriteria capres dan cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman menyebut, seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batas usianya 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun, adik Ipar Jokowi ini memastikan, apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Dia hanya menjelaskan, contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Seperti diketahui, Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan lainnya, seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung yang diatur maksimal berusia tahun. Ini saya tidak berbicara kasus-kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu keputusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama-umpama, kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden, batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah ini saya tidak mengomentari apa putusannya, maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani MK soal batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman menyebut, dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang sedang diuji oleh MK dan sedang ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan, saat ini ada dua gugatan yang masuk ke MK soal kriteria capres dan cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman menyebut, seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batas usianya 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun, adik Ipar Jokowi ini memastikan, apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Dia hanya menjelaskan, contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Seperti diketahui, Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan lainnya, seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung yang diatur maksimal berusia tahun. Nah ini saya tidak berbicara kasus-kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum, minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama-umpama, kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden, batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah ini saya tidak mengomentari apa putusannya, maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani MK soal batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman menyebut, dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang sedang diuji oleh MK dan sedang ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan, saat ini ada dua gugatan yang masuk ke MK soal kriteria capres dan cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman menyebut, seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batas usianya 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun, adik Ipar Jokowi ini memastikan, apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Dia hanya menjelaskan, contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Seperti diketahui, Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para penjaga.